Pemerintah mengklaim bahwa penyaluran kredit usaha rakyat, KWR, masih menunjukkan tren positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyampaikan, realisasi penyaluran KWR hingga 31 Juli 2023 telah mencapai Rp126,3 triliun yang telah disalurkan kepada 2,3 juta debitur. Selain itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan, NPL, Gross KWR juga tetap terjaga pada angka 1,63 persen. Hal itu berasal dari capaian produksi sebesar 55,4 persen dan graduasi sebesar 52 persen. Penyaluran KWR trennya positif di tahun ini, ujar Air Langga. Air Langga menyebut, realisasi penyaluran KWR tersebut mengalami pertumbuhan, lantaran didorong oleh pertumbuhan kredit UMKM yang sebesar 7,61 persen secara tahunan. Dengan upaya pemerintah yang terus mendorong para pelaku UMKM untuk memanfaatkan KWR tersebut, maka permodalan tidak lagi menjadi hambatan UMKM untuk naik kelas. KWR skemanya bunga rendah karena disubsidi oleh Menteri Keuangan, kalau tidak disubsidi tidak dapat bunga yang murah, katanya. Dalam kesempatan yang sama, Ferry Irawan mengatakan, jumlah penyaluran KWR tersebut juga diiringi dengan peningkatan kualitas. Baik dari sisi pencapaian KWR untuk sektor produksi serta jumlah debitur baru maupun debitur yang naik kelas. Terima kasih telah menonton!